Biku Sangga yang saya muliakan, para Romo Ramani, saudara-saudara semua yang hadir dalam upacara Sanggadana di masa Katina di Wihara Bodhigiri, dan juga saudara-saudara yang ikut acara ini baik secara langsung melalui Youtube, maupun yang menyaksikan acara ini setelah acara resmi berlangsung, saya mengucapkan selamat berjumpa, dan tentu saja saya berharap Anda semua selalu sehat dan berbahagia. Saudara-saudara, hari ini 22 Oktober tahun 2022 adalah sehari menjelang ulang tahun Sangga Terawada Indonesia yang pada esok hari 23 Oktober Sangga genap berusia 46 tahun. Usia yang mungkin para Bapak-Ibu ada yang lebih daripada 46 tahun. Tentu kita berusaha memberikan yang terbaik untuk para Bapak dan Ibu ataupun siapa saja agar dapat mempelajari dhamma, dapat terdorong melaksanakan dhamma dengan sebaik-baiknya. Tetapi di dalam pelayanan pengabdian kita sebagai para Biku mungkin ada beberapa kekurangan, kiranya para Bapak-Ibu dapat memaklumi, dan mungkin bila ada kesempatan berkenan untuk menunjukkan kekurangan-kekurangan yang ada pada kita sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Sehingga bertambahnya usia Sangga Terawada hendaknya juga menambah kualitas kepikuan para anggotanya. Kemudian juga selain ulang tahun Sangga Terawada yang ke-46, maka Katina juga merupakan akhir dari masa wasa. Para Biku dihitung dari wasanya, sehingga setiap wasa para Biku bertambah usia kepikuannya. Tentu diharapkan dengan bertambahnya usia kepikuan, kita juga menjadi bertambah baik, bertambah bijaksana, di dalam cara berpikir, di dalam berperilaku, maupun di dalam berucap. Tetapi karena kita juga bukan orang yang mencapai kesucian, mungkin kita juga punya banyak kekurangan. di saat kita memberikan pelayanan, pengabdian kepada para Bapak dan Ibu. Karena itu, jika berkenan, Bapak Ibu juga dapat memberi masukan kepada kita, agar kita bisa menjadi lebih baik. Tentu para Bapak dan Ibu ingat, peraturan kepikuan yang berjumlah 227, sebetulnya diturunkan oleh Sang Buddha, sebagai hasil dari beberapa protes umat pada saat itu. Jadi misalnya ada satu ketika seorang Biku berjalan dengan bersiul-siul. sebetulnya bagi Anda, biasa. Anda bersiul-siul, bisa bersiul enggak? Bisa? Bisa ya bersiul ya? Ibu-ibu juga bisa bersiul? Ibu-ibu juga harus bisa bersiul dengan hanya Bapak-Bapak saja. Ya, bisa. Nah, sebetulnya bagi Anda, para perumah tangga bersiul itu biasa. Wis! Ada yang bersiul sungguhan. Nah, tetapi, ketika para Biku bersiul, pada zaman itu, para murid Sang Buddha mengatakan, loh, Biku-biku ini kan pakaiannya saja sudah lain. Potongan rambutnya sudah lain. Kok kelakuannya masih seperti para perumah tangga? Enggak pantas ini, Biku-biku bersiul. Itu ada yang memberikan kritikan, masukan kepada Sang Buddha. Dan sejak itu, kemudian Sang Buddha bikin peraturan, yaudah, para Biku tidak boleh bersiul-siul. Makanya Anda pernah lihat Biku bersiul? Tidak ada ya? Nah, kalau ada, nanti ngomong sama saya. Ya, tidak apa-apa, baik-baik, nanti si A itu bersiul. Oh ya? Nanti kita kasih tahu. Mungkin dia lupa bahwa sudah pakai jubah. Kemudian juga ada yang mengatakan, aduh, ini jubahnya para Biku kok sudah kumus-kumus. Sudah enggak karu-karuan. Kena musim penghujan dan lain sebagainya. Luntur semua. Ya, jubah kita ini kan jubah celupan sebetulnya. Makanya kalau Anda melihat, ya, masih jubahnya masih warnanya jelas begini, ini karena masih jam penggunaannya belum banyak. Tapi kalau nanti sudah sering digunakan, biasanya punggungnya sudah luntur. Nanti punggung luntur, mana luntur, sudah lah, itu. Nah, kemudian umat-umat mengatakan, Bante, kepada Sang Buddha, Biku-Biku jumlahnya, jubahnya kok sudah enggak karu-karuan. Kasih kesempatan dong, umat untuk berdana jubah. Nah, kemudian okelah, dalam satu tahun setelah masa wasa, musim penghujan, umat boleh berdana jubah, para Biku boleh menerima dana jubah, persembahan jubah. Nah, inilah, makanya muncul masa katina, yaitu ketika para Biku dapat menerima persembahan jubah katina. Jadi, banyak masukan-masukan dari para umat yang kemudian menjadi peraturan untuk para Biku. Karena itu, di zaman ini pun, kalau para Bapak Ibu mungkin melihat ada Biku yang mungkin kelakuannya kurang sesuai, atau mungkin kurang pantas menurut para Bapak Ibu, ucapannya kurang cocok, cobalah cerita kepada kita, supaya kita bisa memperbaiki diri. nah, jadi sangga 46 tahun, Biku-Biku bertambah wasanya, kita harus terus membina diri. Saudara-saudara, di tengah pertambahan usia sangga menjadi 46 tahun, di tengah pertambahan usia kebikuan setelah melewati masa wasa, kita juga sedang dalam masa keprihatin, karena berkurangnya jumlah Biku. Jadi, baru seminggu yang lalu, tanggal 15 Oktober, telah terjadi kecelakaan lalu rintas, yang melibatkan kendaraan yang ditumpangi oleh para Biku. Sehingga, akibat dari kecelakaan tersebut, ada dua orang Biku yang meninggal dunia, yaitu Bante Silaguto, beliau sudah 14 masa wasa, dan kemudian Bante Adi Jayo yang sudah tujuh wasa. Beliau langsung meninggal di tempat dan kemudian sudah dikremasikan dan sekarang abunya masih disimpan di Wihara di Jakarta. Sudah-sudah, tentu kita sangat prihatin dengan kepergian kedua Biku tersebut dan sekarang masih ada satu Bante, yaitu Bante Sadawiro yang dirawat di rumah sakit dan satu sama nerah. Satu berita yang cukup mengagetkan atas kepergian para Biku tersebut. Sama dengan ketika Anda kehilangan anggota keluarga Anda, tentu Anda sedih. demikian demikian pula para Biku yang tergabung di dalam Sangga Terawada Indonesia ini dan juga bahkan Biku-Biku yang tergabung di Sangga-Sangga yang lain. Ketika mendengar kabar ada Biku yang mendapatkan musibah, kita merasa sama-sama kehilangan. Karena seorang Biku sudah meninggalkan keluarga, dia sudah masuk ke dalam lembaga Sangga menjadi keluarga kita. Dan kita menjadi kehilangan. Loh, adik kita jadi meninggal. Ya, itu sama dengan Anda juga, wah, kehilangan orang-orang yang Anda cintai. Sama perasaan seperti itu. bedanya hanya kita mengungkapkan rasa kehilangan itu dari cara yang berbeda. Kalau mungkin kita sebagai perumah tangga kehilangan orang yang dicintai, mungkin kita meneteskan air mata, mungkin terus ada sulit tidur, dan lain sebagainya. Tetapi kita para bikku, setelah menyadari ketidakkekalan ini, kemudian kita membacakan doa. Semoga mendiang dengan kebajikan yang dilakukan, membuahkan kebahagiaan di alam kelahiran yang sekarang. Doa semacam ini tentu Anda juga sudah pernah melakukan ketika Anda kehilangan orang yang Anda cintai. yaitu dengan mengucapkan semoga dengan kebaikan yang dia lakukan akan membuahkan kebahagiaan terlahir di alam bahagia. Tidak pernah ada doa kepada mendiam yang mengatakan semoga dengan kepandean dan titel-titel gelar-gelar kesarjanaannya yang demikian banyak mendiang berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Saya kira tidak akan pernah terdengar itu. Karena gelar titel tidak mempengaruhi kelahiran seseorang di alam manapun juga. tidak ada juga yang mengatakan semoga dengan kekayaannya yang melimpah mendiang terlahir di alam bahagia. Juga tidak ada. Karena kekayaan itu juga pasti akan ditinggalkan. Tidak ada gunanya untuk kelahiran di alam lain. Karena orang meninggal tidak membawa duit untuk kemudian kalau ada dongeng mungkin ada yang penjaga pintu surga atau pintu neraka kemudian kita ngasih duit ke penjaganya tolong ya saya dimasukkan ke surga jangan dimasukkan ke neraka ini tak kasih duitnya kalau masih kurang tak tambahin cincin kalau masih kurang tak tambahin gigi palsu eh gigi palsu zaman dulu ada emasnya loh emas zaman dulu anda pernah ngalami belum maksudnya pernah melihat belum gigi emas sekarang saya tidak pernah lihat ya gigi palsu dari emas ya jadi kalau sekarang mau tak tambahin gigi palsu emas misalnya tidak ada kekayaan tidak mengantarkan kita terlahir di alam bahagia gelar titel tidak mengantarkan kita terlahir di alam bahagia juga tidak ada yang mengatakan semoga dengan keluarganya yang banyak itu rukun rukun bisa terlahir di alam bahagia juga tidak tetapi semua mengatakan semoga dengan kebajikan yang dilakukan membuahkan kebahagiaan di alam kelahiran yang berikutnya saudara-saudara kalau kita lalu berbicara kebajikan maka di dalam waktu kita bermeditasi tadi diceritakan tentang kebajikan dibuka dengan kata-kata walaupun harta disimpan dalam-dalam di dasar sumur satu ketika harta itu bisa hilang bisa pindah tempat bisa lupa tandanya saya ingat zaman saya masih kecil jangan jatua ya zaman saya kecil itu ada loh beberapa orang nyimpen emas berlian itu di dalam tanah ibu-ibu bapak-bapak pernah nyimpen emas berlian di dalam tanah pernah belum sudah tolong saya ditunjukkan mana tempatnya loh siapa tahu ada lupa tempatnya sendiri nah itu ya dulu ada yang nyimpen kadang dikotai gitu ya kotak atau peti besi kemudian giwang cincin gelang duit duit emas itu juga disimpen disitu kemudian digali geduk terus dimasukkan tanah diuruk disemen terus jadi lantai rumah itu ada nah kemudian berapa tahun kemudian orang ini butuh butuh membuka hartanya tadi emas dan berliannya lalu diingat-ingat ini nih tempatnya sini nih dulu saya tumpangi meja ya sudah mejanya singkirkan disitu digali dulu digali 50 cm setengah meter sekarang digali setengah meter bisa enggak ada digali lagi satu meter enggak ada keliling jadi digalinya sekarang lubangnya besar enggak ketemu dulu waktu saya kecil juga saya bingung kok bisa itu tidak ada bekas dibuka mejanya jelas ditumpangkan disitu dan lantainya itu tidak tidak ada semenan baru dulu kan bukan lantai keramik ya lantainya kan lantai tegel biasa jelas tidak dibuka kenapa bisa hilang dicari ini tidak ada pernah ibu bapak ngalami pernah 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 nyimpen belum di tanah kalau belum ya gimana ngalami tadi kan ada yang pernah ngalami pernah nyimpen yang saya suruh nunjukkan atau malah sudah di geduh nah jadi kemudian saya waktu itu juga mikir kenapa bisa pindah ternyata tanah itu bergerak jadi mungkin gempah mungkin apa itu tanah itu bisa goyang bisa pindah nah jadi tidak ketemu itu beberapa jenazah kadang-kadang juga begitu bagi para bapak ibu yang pernah menggali jenazah mungkin memindahkan jenazah kemana kadang-kadang juga bisa keelangan jenazah karena seperti itu nah tadi dibaca di dalam ini di kandasuta itu kadang-kadang kita ingat tandanya tapi harta ini bisa pindah tempat atau mungkin kadang-kadang kita ngomong supaya kita bisa mewariskan suatu ketika eh cucuku aku nyimpen harta disini loh ya nanti kapan kalau saya meninggal tolong digali untuk biaya pemakaman saya tapi karena gak meninggal meninggal cucunya merasa gak betah nungguin mbah mbah kamu kok gak meninggal meninggal sih wesh tak galinya dulu hilang akhirnya nah saudara-saudara apapun yang kita simpan itu bisa berubah bisa pindah bisa hilang kenapa karena dia harta tetapi di dalam ini di kandasuta yang tadi dibacakan disebutkan bahwa kalau kita berbuat baik baik itu berdana menjalankan kemoralan menjalankan konsentrasi kesadaran setiap saat itu menjadi harta sejati itu yang akan kita bawa sampai kelahiran berikutnya kita kadang merenehkan perbuatan baik kadang kita menganggap perbuatan baik itu nanti-nanti saja karena kita merasa umur masih cukup panjang saya masih bisa berbuat baik minggu depan saya bisa berbuat baik nanti waysak depan saya bisa berbuat baik katina depan tetapi kadang-kadang itu hanya impian kadang-kadang itu hanya keinginan yang belum tentu terwujud saudara-saudara kalau kita lihat perjalanan para biku yang kemarin mengalami musibah mereka punya niat pada hari minggu ya kan kejadiannya kan hari Sabtu itu 15 Oktober 2022 berharap hari minggu 16 Oktober akan menerima persembahan jubah perayaan sanggah dana di bulan katina tetapi menjadi sangat tragis ketika wihara yang mempersiapkan sanggah dana di masa katina itu di hari minggu justru menjadi upacara duka perubahan sedemikian cepat kehidupan beralih menjadi kematian sedemikian cepat tidak ada yang bisa mengira tidak ada yang bisa memperhitungkan sebelumnya tetapi kejadian itu datang karena itu saudara-saudara bercermin dari kejadian yang demikian cepat kita hendaknya tidak lagi menunda perbuatan baik untuk minggu depan dua minggu lagi sebulan lagi setahun lagi ataupun sepuluh tahun lagi ataupun nanti kalau umur saya sudah tambah tua kalau saya sudah pensiun jangan pernah menunda perbuatan baik karena begitu kita tunda mungkin kesempatan hilang dari diri kita dan kalau kesempatan itu hilang kematian itu datang kita kurang memiliki harta untuk bekal kelahiran berikutnya dalam didikan dan tadi sudah dijelaskan tentang harta yang sejati yaitu dengan kerelaan kemoralan dan konsentrasi saudara-saudara pada saat kita melakukan sanggah dana di masa katina seperti hari ini 22 Oktober tahun 22 ya 22 Oktober tahun 22 bagus banget tanggalnya anda sebetulnya melakukan persembahan dana itu sekaligus dengan mengembangkan kerelaan kemoralan konsentrasi kenapa bisa demikian kenapa bisa hari katina pada saat ini sanggah dana di masa katina saat ini bisa menjadi keperbuatan bajik yang dapat menjadi harta di kehidupan ini harta yang tidak akan hilang tidak akan bisa dicuri tidak akan bisa dirampok saudara-saudara berbicara tentang katina sanggah dana seperti hari ini anda yang datang ke sini ataupun anda yang menyaksikan acara ini dari manapun juga sudah memahami bahwa saat sanggah dana adalah saat kita mempersembahkan kebutuhan sanggah kebutuhan jubah kebutuhan obat-obatan kebutuhan segala hal untuk kehidupan para pikku ini adalah pengembangan kerelaan saudara-saudara di dalam kehidupan anda sehari-hari berapa kali anda punya kesempatan memikirkan kebutuhan orang lain anggota sanggah kalau saudara melihat siapa di antara kita yang anda datangi ini saudara anda mungkin kakak anda adik anda keluarga anda siapa di antara kita bertiga mungkin anda semua bukan saudara kita bertiga ini tetapi anda memikirkan kebutuhan sanggah yang hanya diwakili kita bertiga karena dana anda bukan hanya untuk kita bertiga tetapi untuk kegiatan sanggah anda memikirkan sesuatu yang lebih besar bukan hanya keluarga anda sekarang saudara saudara kalau anda bisa memikirkan sesuatu yang lebih besar bukan hanya keluarga anda bisa gak anda memikirkan sekarang yang kecil yaitu keluarga anda bisa ngga anda memikirkan yang kecil yaitu tetangga anda bisa ngga anda memikirkan yang kecil lingkungan Anda bisa gak Anda memikirkan yang kecil semua makhluk yang ada di sekitar Anda pikirkan yang sama ketika Anda berdana kepada sangga yaitu mendukung kehidupan sangga berarti saya harus mendukung kehidupan keluarga-keluarga anggota keluarga saya, lingkungan saya bahkan makhluk-makhluk lalu mendukung ini apakah? harus dengan persembahan jubah kepada mereka berarti saya persembahkan makanan, pakaian tidak Anda memikirkan untuk keselamatan mereka pun itu sudah kerelaan misalnya ada binatang kemudian Anda berpikir tentang keselamatannya mereka untuk Anda pindahkan ke tempat yang lebih baik supaya tidak terkena air hujan karena binatang ini mungkin takut air misalnya itu pun Anda sudah kerelaan jadi sangat sederhana kerelaan bukan sesuatu yang harus berbiaya jangan Anda menganggap aduh aku kalau kerelaan gini ini harus pakai duit aku sendiri duitnya pas-pasan tidak harus pakai biaya kerelaan itu bisa dengan pikiran yang baik kerelaan bisa dengan tenaga ketika Anda membantu mengangkatkan barang untuk orang yang sudah usianya lebih lanjut dari Anda kerelaan bisa berarti Anda mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang yang membutuhkan nasihat Anda itu kerelaan tidak harus pakai biaya jadi sekarang sangga dana tadi adalah Anda mempersembahkan untuk mendukung kehidupan sangga yang bermakna Anda juga perlu mendukung keberlangsungan, kebahagiaan orang-orang di sekitar Anda bahkan semua makhluk kerelaan kemudian kemoralan Anda ketika mengikuti acara ini kemudian Anda meminta tuntunan sila bertekad untuk tidak membunuh tidak mencuri, tidak berjinah, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan maka sebetulnya pada saat sangga dana di masa Katina ini Anda pun belajar menjadi orang yang melaksanakan kemoralan dengan baik Anda berusaha meninggalkan semua perbuatan buruk yang mungkin ada di antara Anda di rumah masih dilakukan tetapi ketika Anda mau mempersembahkan sangga dana di masa Katina Anda membersihkan sila dengan mengulang lima latihan kemoralan tidak membunuh mencuri, berjinah, bohong, dan mabuk-mabukan sudah mengembangkan kerelaan sudah mengembangkan kemoralan juga kemudian mengembangkan konsentrasi karena pada saat nanti Anda mempersembahkan sangga dana di masa Katina Anda fokus Anda menyadari apa yang Anda lakukan Anda menyadari Anda sedang melangkah Anda menyadari sedang mempersembahkan sangga dana itu dan kemudian Anda menyadari kembali ke tempat duduk Anda kesadaran ini mengbuang pikiran-pikiran yang buruk sehingga di dalam batin Anda yang ada hanya pikiran baik kerja pikiran itu ketika Anda berpikir baik Anda tidak punya kesempatan berpikir buruk tapi ketika Anda berpikir buruk Anda kehilangan kesempatan berpikir baik maksudnya bagaimana ini kalau Anda sedang duduk seperti sekarang Anda tidak bisa sambil berjalan bisa duduk sambil berjalan tidak bisa duduk ya duduk berjalan ya berjalan berjalan sambil berbaring ya tidak bisa berbaring sambil berdiri juga tidak bisa duduk berjalan berdiri dan berbaring semua dilakukan satu demi satu bergantian tidak bisa bersamaan ini mewakili juga pikiran kita ketika pikiran kita baik kesempatan berpikir buruk menjadi minggir ketika kita berpikir buruk kita kehilangan kesempatan berpikir baik karena itu saudara-saudara ketika Anda mempersembahkan sanggah dana maka Anda berjalan pelan maju mempersembahkan dana Anda ataupun Anda mendoakan semoga semua malu bahagia ataupun apa yang Anda lakukan dengan kebajikan lewat pikiran ucapan dan perilaku itu maka Anda sudah tidak memberi kesempatan pikiran buruk muncul Anda tidak memberi kesempatan ucapan buruk dilakukan maupun perilaku buruk dikerjakan Anda sudah menyingkirkan itu semua yang ada hanya pikiran ucapan dan perilaku baik dan kalau ini sering dilakukan karena tadi saya sudah sampaikan sanggah dana di masa katina tadi Anda berpikir bagaimana ini mendukung kehidupan para anggota sanggah sekarang itu setahun sekali tetapi Anda bisa melakukan ini sepanjang waktu di rumah Anda bagaimana mendukung keluarga Anda bagaimana mendukung tetangga lingkungan semua makhluk dan sebagainya maka ketika kesadaran itu pun Anda lakukan di dalam kehidupan Anda sehari-hari maka kerelaan kemoralan dan konsentrasi ini Anda kerjakan setiap hari setiap saat karena kerelaan kemoralan dan konsentrasi ini adalah harta yang akan kita bawa sampai akhir kehidupan maka semakin sering kita lakukan semakin banyak harta yang kita timbun sehingga menimbulkan kebahagiaan di kehidupan ini juga menimbulkan kebahagiaan setelah kehidupan ini oleh karena itu saudara-saudara sanggah dana di masa katina ini bukan hanya sekedar upacara bukan hanya sekedar Anda datang mempersembahkan sanggah dana kemudian selesai bukan ini hanya mengingatkan kepada Anda sudahkah Anda memperhatikan orang-orang di sekitar Anda sudahkah Anda memperhatikan semua makhluk yang berada di sekitar Anda kalau para biku dan para anggota sanggah saja bukan saudara Anda bukan sanak krabat Anda Anda pun mau mempersembahkan untuk menyambung keberlangsungan kehidupan para biku dan anggota sanggah apalagi orang-orang di dekat Anda apalagi semua makhluk yang berada di sekitar Anda tentu Anda perlu terus mendukung mereka supaya mereka menjadi lebih berbahagia dengan perhatian Anda dan kalau itu Anda lakukan terus-menerus menjadi bekal kehidupan kita menjadi harta yang tidak bisa dicuri maupun dirampok tidak bisa dipindahkan tapi juga tidak bisa diwariskan maka dikatakan di dalam Nidikanda Suta tadi kita punya kondisi untuk lahir dengan bahagia punya punya posisi yang baik punya bentuk fisik yang baik punya suara yang merdu punya karir yang maju dan lain sebagainya oleh karena itu saudara-saudara kalau nanti Anda punya kesempatan bacalah Nidikanda Suta ini sering-sering bacalah perjemahannya Nidikanda Suta ini sering-sering kemudian renungkan artinya kemudian ikuti yang disampaikan disitu untuk selalu berbuat baik karena inilah sesungguhnya yang menjadi petunjuk bagi kita Dharma itu adalah ajaran untuk mengubah perilaku supaya kita bisa menjadi lebih baik Anda yang dari kecil sudah belajar agama Buddha sampai hari ini mungkin ada yang sudah satu wasa dua wasa lima belas wasa ini kalau pakai hitungan wasa wasa itu artinya musim penghujan ya jadi kalau sekarang ada di luaran sana mengatakan dasawarsa wasa wasa dan warsa itu sama hanya Pali dan Cansekerta dasawarsa itu berapa ya 10 tahun itu sebetulnya 10 musim penghujan nah jadi sekarang anda sudah belajar Dharma berapa warsa sudah berapa wasa satu wasa dua wasa tiga wasa atau seterusnya kemudian anda jangan hanya bangga dengan anda sudah sekian wasa anda berbuat baik atau anda sudah sekian wasa sudah mengenal Dharma tetapi yang perlu anda renungkan sudahkah saya berubah menjadi lebih baik lebih baik dalam cara berpikir lebih baik dalam cara berbicara lebih baik di dalam cara bertindak karena kalau kita sudah menjadi lebih baik berarti kita berhasil belajar berubah dengan ajaran Sang Buddha tetapi kalau kita masih sama egoisnya masih sama keakuannya masih sama emosinya masih sama kejahatannya masih sama maka sebetulnya kita masih belum memahami makna Dharma yaitu perubahan apalagi kalau kita malah tambah jelek dulunya baik jadi tidak baik dulunya tidak jahat malah jadi jahat itu berarti kita keliru memahami Dharma oleh karena itu dari secara-secara akhir wasa yang merupakan masa Katina seperti sekarang ini malah kita renungkan saya sudah setahun lagi bertambah usia di dalam Dharma saya harus menjadi lebih baik sama dengan Sangga yang usia 46 tahun harus terus berjuang untuk jadi lebih baik dan tambah baik sama dengan kehidupan Biku yang setiap buasa bertambah usianya harus juga berjuang menjadi lebih baik dan tambah baik agar apa yang dipersembahkan oleh umat tidak sia-sia agar para Biku tetap menjadi ladang yang subur untuk perbuatan kebajikan yang dilakukan oleh para umat maupun simpatisan Buddhis kemudian kalau kita mengingat kematian bisa datang setiap saat bahkan rencana-rencana kita bisa terhalang oleh akhir kehidupan yang datang setiap saat maka tidak ada pilihan lain kita harus berubah sekarang juga kita harus menjadi lebih baik sekarang juga karena saat ini kita hidup tadi kita pernah hidup tapi sudah tidak hidup nanti kita akan hidup tapi belum tentu hidup 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 hanya saat ini gunakan untuk berubah karena hidup ini sesungguhnya berisi perubahan kita yang hidup selalu berproses Anda tentu menyadari 10 tahun yang lalu mungkin Anda lebih kuat lebih lebih bertenaga daripada hari ini tetapi sekarang setelah 10 tahun jalan kita mulai lebih lemah lebih lambat daya ingat menurun apalagi 10 tahun mendatang kalau masih ada karena itu tidak ada pilihan lain saat inilah kita harus berubah menjadi lebih baik hidup adalah perubahan kita sudah berproses terus-menerus terus berubah maka kita harus berubah untuk mengisi kehidupan kita harus saat ini terus mengisi kehidupan dengan kerelaan dengan kemoralan dengan konsentrasi dalam segala segi karena itulah harta yang sesungguhnya yang tidak akan bisa diambil orang dan itu menjadi milik bahwa buah perilaku akan selalu mengikuti si pembuat Anda banyak berbuat baik maka kebahagiaan menjadi milik Anda semakin banyak keburukan semakin banyak pula penderitaan oleh karena itu saudara-saudara marilah kita bersama-sama bertekad bersama-sama menggunakan kesempatan sanggah dana di masa katina ini untuk memperbaiki tekad kita agar menjadi lebih baik di dalam berpikir berbicara dan bertindak agar selama kita hidup kita selalu melakukan kebajikan menjadi memiliki harta yang tidak akan pernah berpindah tempat karena dia menjadi milik kita di kehidupan ini maupun di kehidupan kehidupan mendatang selamat mengikuti sanggah dana di masa katina semoga kita semua dapat memahami bahwa hidup ini adalah selalu berubah berubahlah untuk mengisi kehidupan jadikanlah sisa usia kita untuk berbuat kebajikan tanpa pernah henti karena itulah perubahan yang akan membawa kebahagiaan untuk kita maupun untuk lingkungan kita bahkan semua makhluk semoga anda semua berbahagia semoga semua makhluk bagi yang tampak maupun yang tidak tampak akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing Sabe Sata Bawanto Sukitata Sata 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 Sata